. Menurut saya itu, Dayak itu sangat kental dengan tradisinya. Ciri khas dari Dayak Wihia itu, seninya itu, seni tarinya itu. Hubungan alat musik dengan alam seperti untuk pengungkapan perasaan. Rasa syukur kami terhadap alam dari hasil panin yang memang sudah kami nikmati. Alam sendiri bagi Eng itu sudah menjadi seperti ibu kandung sendiri. Karena alam itu yang memberikan kami kehidupan, memberikan kami makanan, minuman. Kami sangat bergantung kepada alam untuk kehidupan kami. Dan sudah menjadi kewajiban kami sih untuk melestarikan. Nama saya Eng Dok, saya Dayak Wihia. Nama saya Feby Anggi Lestari, suku saya Dayak Wihia. Tujuan saya datang bersama Rinda itu untuk mengikuti kegiatan ekspo. Kami menampilkan gabungan tarian Tumba Mbata, Keleng Heluk, Tebek, dan Biay. Tarian itu adalah tarian-tarian yang sudah diturunkan dari leluhur kami, dari turun-temurun. Saya selaku orang tua jelas sekali sangat penting peranannya di mana ada tarian dari luar, ada kesenian-kesenian luar, ada budaya-budaya luar. Walaupun boleh lihat, boleh lihat, tapi jangan dihilangkan budaya Wihia kita itu. Aku mulai menari dari umur 4 tahun. Saya suka melihat tarian-tarian, dan ibu saya biasanya sering menampil-nampil juga. Kadang-kadang itu seperti acara pernikahan atau acara apa, dan saya tertarik mengikuti. Untuk bisa menari kesulitannya adalah bentuk tubuhnya itu harus gemulai, dan bisa disimbangkan dari tangan, pinggul, kepala, dan hentakannya sama dengan alunan musik. Menurut saya itu, teman-teman saya itu sangat tidak tertarik dengan sukunya sendiri. Banyak yang sudah menjauh dari tradisi sendiri. Mereka lebih menyukai tradisi luar seperti artis Korea. Cara saya mempertahankan itu dengan saya mengajak teman-teman saya untuk kembali melestarikan suku kami sendiri. Tujuan saya itu ingin memperkenalkan suku saya sendiri yaitu suku Dayak Wihia. Supaya lebih dikenal masyarakat luar, terutama mancanegara, dan seluruh dunia. Secara pribadi saya garisbawahi bahwa saya sangat berterima kasih, sangat bangga di mana anak saya bisa membawakan tari Wihia di zaman modern ini. Bahwa inilah tari Wihia yang sebenarnya yang budaya-budaya lama kita tampilkan. Berarti kita tidak menghilangkan budaya kita. Kebanyakan bapak kunjung yang datang itu tertarik dengan kostum Wihia yang dikenakan, dan juga tertarik dengan kerajinan yang ada di depilkan di stand. Dan harapannya semoga mereka itu bisa membedakan daik Wihia itu seperti apa, sehingga tidak ada keluar pikiran bahwa semua daik itu sama. Menurut saya, kebudayaan dan budaya modern itu bisa berjalan mulus dengan zaman sekarang. Wihia itu lebih mudah diperkenalkan dengan adanya teknologi seperti YouTube, TikTok, FB, Instagram, dan lain-lainnya. Dengan adanya kesempatan ini, kami yang anak muda Wihia bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Dayak adalah bagian daripada saya. Jiwa saya adalah bagian daripada Dayak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal melestarikan budaya kita sendiri. Bycaya Wihia dan mana diper reward tersebut LY. Menurut saya, diES fps, sekarang sebagai setoran teman-teman.